Pemirsa kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Tanjap Barat. Kali ini kebakaran terjadi di Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Betara. Setidaknya 1,5 hektare lahan terbakar. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 1.00, Kamis 10 Agustus 2023. Memasuki musim kemarau saat ini, Siaga Karhutlah terus dilakukan BPBD Tanjap Barat bersama tim Satgas Karhutlah agar jika terjadi Karhutlah dapat dilakukan penanganan sedini mungkin. Namun pada Kamis 10 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kebakaran lahan kembali terjadi di Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjum, Jabung Barat. Dikarenakan lokasi kebakaran cukup jauh, mempersulit tim Satgas Karhutlah untuk melakukan pemadaman. Dalam kesempatan ini, Kepala BPBD Tanjap Barat, Zulfi Krim, membenarkan jika pada Kamis siang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Desa Lubuk Terentang. Beruntungnya, tim Satgas Karhutlah cepat tanggap, sehingga hanya sekitar 1,5 hektare lahan terbakar. Lahan yang terbakar tersebut merupakan lahan sawit. Petugas sempat kesulitan untuk menuju lokasi, sebab kondisi tanah yang berbukit, namun pemadaman tetap dilakukan, yakni melalui jalur udara dengan menggunakan helikopter waterbombing. Kejadian Karhutlah kemarin, tanggal 10 Agustus tahun 2023, di Kecamatan Betara itu telah terbakar 1,5. Ini di APL, area peruntukan lain, lahan masyarakat. Kemudian untuk tindakan yang dilaksanakan oleh tim Satgas Karhutlah, melaksanakan pemadaman darat, juga melaksanakan pemadaman udara. Ini dibantu sepuluhnya oleh pesawat helikopter dari perusahaan Petrucina. Butuh waktu beberapa jam hingga api dapat dipadamkan. Hingga saat ini, penyebab lahan masyarakat yang terbakar tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Atas kejadian kebakaran lahan tersebut, pihak BPBD menghimbau masyarakat untuk membuka lahan jangan dengan cara dibakar.